Kita masuk sekarang ya, ada mikrofon, anak kepengen ya, karena ini daurah tahsin maka ada yang membaca juga. Bisa di, nanti bergeser, terserah dari mana, nanti geser buat baca, ya boleh, Bismillah. Nah, kita untuk cara wakuf pada Al-Fatihah kita langsung bahas bersama dengan yang 100 kesalahan ya di halaman 34. Nah, nanti wakufnya nanti akan kita bahas sekaligus. Baik, lafad pertama atau sebelum membaca Al-Quran yaitu lafadnya adalah ta'awud. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Silahkan, kita akan lihat peserta membaca, nanti akan kita lihat beberapa kesalahan yang sering terjadi. Tafadul. Ta'awud. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Na'am. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Ya, perhatikan disini, pertama adalah huruf apa? Hamzah. Hamzah ini adalah huruf yang paling unik di dalam ilmu tajwid, ilmu kiraat. Sebagian ulama menganggap Hamzah ini bukan huruf. Karena Hamzah zaman dahulunya gak ada. Tidak diterulis dalam Musaf. Baru setelah abad kedua. Oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Ya, dimunculkan bentuk Hamzah, yaitu dengan kepala Ain. Nah, itu yang di atas alif itu bukan angka dua itu Pak. Itu kepala Ain. Kenapa dengan kepala Ain? Karena bunyinya hampir sama. A'a. A'a. Nah, kata Al-Khalil yaudahlah pakai Ain saja, terus dipotong, celes, dikecilkan. Jadilah simbolnya Hamzah. Nah, itu asal musul, asal usulnya. Sebelumnya, sebelumnya gak ada. Gak ada penulisan Hamzah. Di Musaf Usmani, cetakan pertama itu gak ada. Nah, baru setelah periode berikutnya, di masanya Nasr bin Asim itu Hamzah ditulis dengan bulatan berwarna kuning kemasan. Nah, berwarna kuning kemasan. Maka para ulama bersilang pendapat, apakah Hamzah itu huruf atau bukan sih? Karena berbeda dari makhrutnya, berbeda dari cara pengucapannya. Nah, pada lafad, A'udzubillahiminasyaitonirajim, hati-hati antara Hamzah dengan Ain. Jelaskan Hamzah karena dia punya sifat syidda dan sifat jar. Kuat. Nah. Semua huruf yang memiliki sifat syidda dan sifat jahri itu dibaca dengan kuat. Nam. Hamzah. A. Jangan sampai A'u, A'u, A. A'u, Zuh. Silahkan. A'u, Zuh. Taip. A'u, A'u. Ya. Taip. Nam, ya. Jadi tidak dibaca dengan A'u, A'u. Tidak punya sifatnya. A'u, 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 A'u. Nah, kuat ya. Siap. A'u, Zuh, 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 Zuh. Ya. Walaupun dia berharokat dhommah, tapi dia huruf yang istifal. Tipis. Zuh. Jangan dibaca dengan menarik bibir. Kebanyakan gini. A'u, Zuh. A'u, Zuh. Karena makhrutnya huruf Zal itu dimana? Ujung lidah. Zah, Zih, Zuh. Zuh. Ya. Jadi ketika mau mengucapkan Zal berharokat dhommah, cukup kembali kepada Zal ketika dhommah. A'u, Zuh. Bukan, Zuh. Nah. Ya. Jadi tidak usah berlebihan dalam menarik bibir atau irjanya. Nah. A'udhu Billahi. Ya. Billahi. Ya. Ingat. Lafad Allah. Ya. Lam. Yang pertama sukun. Yang ini bertajjid. Lam itu dia punya sifat bainiyah. Lam kalau sukun itu bunyinya seperti ini. Al. 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 Ya. Bukan. Al. Itu rukwah namanya. Bukan. Al. Ya. Tapi. Al. Bil. Lahi. Ini kalau gerak lambat gitu ya. Billahi. A'udhu Billahi. Taib. Zaman. A'udhu Billahi. Taib. Minas syaitunir rajim. Ini sering ya. Shin. Dia punya sifat tafashi. Menyebar udara. Menyebar udara pada huruf Shin. Ingat. Perhatikan. Bukan dari mulut. Tapi dari tengah lidah. Ya. Itu dari dalam. Minasya. Ya. Baru keluar. Bukan dari mulut. Kalau dari mulut. Minasya. Dari makhronnya. Minasya. 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 Kemudian huruf To. Contohnya kamu merhatikan huruf To setelahnya huruf apa? Alif. Ya. Nah ini. Ashayim Mutawalli menyebutkan mara'atibut tafkhim. Tingkat ketebalan huruf. Tingkat ketebalan huruf itu yang paling tinggi. Kedudukan pada huruf-huruf tebal setelahnya alif. Nah jadi antun perhatikan. Kalau ada huruf yang dibaca tebal. Ya. Huruf apa yang dibaca tebal? Khusodoktinkiz ya. Khoh. Swod. Dod ya. Dan seterusnya. To. Kof. Zo. Ro. Juga termasuk. Setelahnya alif. Maka antun jaga ketebalannya menjadi tebal yang maksimal. Jadi jangan dibaca. A'udzubillahiminasyaitonirrojil. Minasyaitonirto. To. To. Suaranya ke atas ya. Suaranya ke atas. Bukan ke depan. Kalau ke depan. Minasyaitonirrojil. Enam. Sekali lagi. Akhi. Tafabal. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Enam. Yang tadi. Enam sekarang tambah. Enam koma dua lima. Alhamdulillah. Warahmatullahi. Assalamualaikum. Taif ya. Kesalahan yang sering terjadi lagi yaitu pada intonasi. Atau perhatikan. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Sering sekali membaca kalau yang udah belajar tahsin itu pada huruf H dia akan berhati-hati. Karena H kalau lemah jadi H kan. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Kan gitu ya. Gak jelas. Jadi dibaca dengan. A'udzubillahiminasyaiton. Tetapi karena saking berhati-hatinya dia bacanya begini. A'udzubillahiminasyaiton. Gitu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Dimana kesalahannya? Intonasinya. Jadi seakan-akan dia membaca. A'udzubillahiminasyaiton. Harusnya gimana? A'udzubillahiminasyaiton. Jadi ada rasa. Berbedaan untuk tadaburnya dapat. Taib. Tafadal. Badah. Basmalah. Taib. Sebelumnya kita lanjut. Ayat pertama dari suratul fatihah. Bismillah. Ayat pertama apa? Ta'ud. Ayat pertamanya Ta'ud. Bukan Ta'ud. Bismillahirrohmanirrohim. Yang setuju Bismillah angkat tangan. Ini pengaruh loh sama sah tidaknya surat antum loh. Ya iya. Yang menganggap surat al-fatihah awal suratnya basmalah angkat tangan. Kalau yang tidak basmalah berarti apa? Alhamdulillah angkat tangan. Alhamdulillah angkat tangan. Taib. Barakulahfikum. Nah insya Allah. Antum insya Allah sudah belajar hadisnya dari Abu Hurairah ya. Tentang suratul fatihah. Ketika Rasulullah s.a.w. membaca al-fatihah. Diawali dengan Alhamdulillahirrohbilalamin. Begitu ya. Nah. Ada yang punya mushaf? Coba ada yang ada punya mushaf? Bawa mushaf enggak? Bawa mushaf enggak? Disini ada mushaf al-Quran? Tuh, tuh, tuh. Tolong di atas tuh. Baik. Enggak. Antum aja yang buka. Iya. Antum aja. Iya. Buat antum aja. Baik. Dari 10 A'imatul Qura' yang tadi kita baru kenalan. Dari tadi yang baru kenal ya. Semua imam yang dari Kufah dan satu dari Mekah. Siapa aja? Semua imam dari Kufah dan yang dari Mekah. Siapa aja? Iya, iya, iya. Tadi lupa sekarang enggak ingat. Asim, Hamzah, Al-Qisa'i, Kholaf, dan Ibnu Kasir. Coba cek. Ya. Coba ini rumusnya ya. Dari 10 imam, seluruh dari Kufah dan satu dari Mekah. Ya, siapa tadi? Asim, Hamzah, Al-Qisa'i, Kholaf, dan Ibnu Kasir. Mereka berpendapat bahwasannya Basmalah merupakan Suratul Fatihah. Ini kalau kita lihat dari tinjuan ilmu Kira'at. Ya, bukan dari ilmu fikih atau hadis. Kita belajar Al-Quran tinjuan dari Kira'at. Nah, baik. Sisanya berarti dari Madinah, dari Basra, dan dari Syam. Siapa? Imam Nafi, Abu Ja'far, Abu Amr, Ya'kub, dan Ibnu Amir. Itu mereka berpendapat bahwasannya Suratul Fatihah dibaca atau diawali dengan Alhamdulillahirrabil'alamin. Begitu. Jadi lima lama lima seri ya, imbang ya, sama kuat maksudnya pendapatnya. Dari sisi ilmu Kira'at. Cuma, untuk melihat di Musaf, Pak, di ayat yang ketujuh. Suratul Ladina An'amta Alayhim, ada tanda apanya disitu? Lam Alif, gak boleh berhenti. Kenapa? Karena Asim, itu dari Kufah. Ya kan? Ayat pertama apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabil'alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yamidin. Iyakana'abudu wa iyakana'sta'in. Ihdina siratal musta'kim. Kemudian, Siratal ladina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdalin. Tujuh ayat. Baik, sekarang kita kekirahnya Ahlul Madinah. Ayat pertamanya apa? Alhamdulillahirrabil'alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yamidin. Iyakana'abudu wa iyakana'sta'in. Ihdina siratal musta'kim. Siratal ladina an'amta alayhim. Ayat ke-6. Dhuairil maghdubi alayhim waladdalin. Ayat ke-7. Jadi kenapa disitu gak boleh berhenti? Karena yang kita baca itu kiraatnya Imam Asim. Kalau Antum berhenti disitu, seolah-olah Antum sedang mengambil pendapat yang kiraat selain dari Kufah dan Mekah. Begitu maksudnya. Itu maksud larangan berhenti disitu. Taib. Konsekuensi yang kedua. Sebagian ikhwah kita, kalau sholat begini. Dan ini mungkin ada pernah terjadi di sebagian daerah. Jadi Imam dikomplen sama makmumnya. Antum tadi gak baca basmalah. Pernah dengar gitu ya? Allahu Akbar. Langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dikomplen sama. Bapak-bapak di belakangnya. Kenapa gak baca basmalah? Ada yang menjawab, saya baca. Cuma bacanya sir. Gitu ya. Makanya suka diberjelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu ya. Biar gak dikomplen. Karena baca cuma sir. Tapi ada yang kita pernah dapati ya. Lalu enggak. Berpegang dengan hadisnya tadi. Enggak. Awal suratul fatihah itu Alhamdulillah. Jadi basmalahnya gak perlu dibaca gak apa-apa. Jadi langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu. Pernah Antum mendapatkan kondisi seperti ini? Atau pernah dengar? Pernah? Taib. Betul dia boleh membaca langsung dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebagai awal suratul fatihah. Tetapi selanjutnya maka dia harus mengikuti kaedah bacaannya pilih dari lima tadi. Kiraatnya Nafi, Abu Ja'far, Abu Amr, Ibnu Amir, atau Ya'qub. Bukan Imam Asim. Begitu maksudnya. Faham sampai di sini? Dia mengerti hadis tapi gak paham kiraat begini hasilnya. Kalau dia memulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. meyakini dia ayat pertama maka konsekuensinya di dalam sholat maka dia harus membaca kiraatnya Alul Madinah. Misalkan. Kiraatnya Imam Nafi. Yang kalau misalkan Qadrullah sana gak bawa ya. Anda punya musaf yang asli dari kiraatnya Alul Madinah. Riwayat Kolun atau Warsh. Itu ayat pertamanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Jadi tidak masalah hantu mau membaca langsung Alhamdulillah tanpa basmalat tetapi diikuti dengan kaedah berikutnya yang suai. Nah. Namun sekarang kita membaca akhiratnya siapa? Imam Asim dari Kufah. Berarti ayat pertamanya adalah Bismillah. Silahkan. Fatulahfi. Bismillahirrohmanirrohim. Nah. Bismillahirrohmanirrohim. Hati-hati pada huruf Sin. Huruf Sin dia memiliki sifat rokhawah. Rikhwah. Mengalir. Dan sifatul huruf dilihat dari aliran suara itu ada rokhawah ada syiddah ada bainiyah rokhawah itu ngalir ngalir satu harokat ini kuncinya Bismillahirrohim kalau misalkan ya kalau misalkan ini jarak dari harokat atau huruf satu ke huruf yang kedua ya alirannya satu harokat Bismillahirrohim Bismillahirrohim sempurna satu harokat jangan dibaca Bismillahirrohim 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 Dalam keadaan apapun ketika wakuf juga sama Kula'udzubirobbinnass itu satu harokat bukan Rabbinnass Malikinnass Malikinnass itu rokhawah pada huruf rokhawah enam jadi biasanya biasanya hilang sifat rokhawah disini Bismi enam Bismillahirrohim huruf roh nah ini perhatikan jadi kalau berbicara masalah sana ada ya ini anak sangat miris sekali ya terhadap kondisi alusunnah kita ya padahal ilmu sanat itu itu ciri khas dari alusunnah hanya saja di zaman ini sanat ini dipegang oleh sebagian besar oleh orang-orang asyariun orang-orang alul hawa ya alul bid'ah yang mereka lebih ketol terhadap sanat padahal sanat itu adalah ciri khas dari alusunnah nah seperti yang antum liat di halaman 32 ya itu perkataan dari sanat itu bagian dari agama kalau bukan karena sanat seorang itu bisa ngomong apa aja ini bentuk dari penjagaan alquran adalah seorang itu harus bisa membaca atau membaca dari gurunya yang memiliki sandaran memiliki riwayat memiliki sanat dan alquran sepakat oleh para sahabat mengatakan bahwa membaca alquran itu sunnah mutabah jadi membaca alquran itu tidak bisa dengan kias enaknya begini enaknya begitu gak bisa ya setiap hurufnya itu harus didapatkan dari talaki musyafah dari riwayat seorang guru dari sanat seorang guru yang jelas periwayatannya tidak bisa asal-asalan contoh pada huruf roh ini huruf roh kami mendapatkan riwayat tiga jalur dari beberapa guru kami diantara yang guru dari jalur guru-guru kami dari Syam itu meriwayatkan huruf roh itu dengan kuat karakternya kuat ini dari Syam contoh begini huruf roh silahkan bisa diikuti karakternya huruf dari jalur sanat kami dari Syam roh itu dibaca dengan kuat roh silahkan roh ri ruh er er nah ini dari Syam bukan aur aur a nya tipis er er roh nya tebal nah kalau dari Mesir ya ini sanat kami dari Mesir itu lebih tobi'i lebih ringan contoh dari dari yang jalur Mesir ya roh ri ru er 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 mudah yang mana Mesir ya ya cuma ketika kita talaki ya harus sesuai dengan apa yang dimiliki atau jalur perlihatan guru dulu kita talaki sama guru dari Mesir ya kita baca Bismillahirrahmanirrahim disalahkan huruf-hurufnya disalahkan yang betul gimana Bismillahirrahmanirrahim seperti itu selesai pindah ke guru kami yang dari Syam baca dengan bacaan Mesir Bismillahirrahmanirrahim disalahin harusnya gimana Bismillahirrahmanirrahim seperti itu ya jadi sebenarnya antum belajar tahsin dengan guru satu benar guru yang lain disalahkan itu nikmat bukan musibah jangan protes antum ustaz saya disana sama guru ini udah benar kenapa sama antum disalahin atau sebaliknya pernah kayak gitu sering sebenarnya kalau antum lagi belajar sama ustaz fulan antum sedang menyamakan riwayat dengan ustaz fulan ambil pelajari terima berpindah kepada guru yang ustaz alan berarti antum dapat riwayat dari ustaz yang lain seperti itu cara mengamalkannya jadi jangan protes justru ketika kita dapat guru yang berbeda selama dia punya sandaran punya sanat kita bersyukur kita berarti menambah perbendaharaan riwayat kita beda dengan guru kami dari Yamani itu huruf rohnya ketika sukun yang berbeda kalau tadi kan yang syam er yang mesir er Yamani er jadi ada lebih panjang kalau syam gini wal fajr mesir wal fajr Yamani wal fajr gitu jadi mana yang betul semuanya betul karena itu didapati jadi kalau bismillah ini kalau kita baca dengan jalur syam biasanya kalau anak nganjurkan pakai jalurnya syam karena lebih kuat kalau antum sudah terbiasa yang kuat tinggal dilemahin sedikit jadi mesir gitu maksudnya jadi kalau misalkan dengan jalur syam Bismillahirrahmanirrahim seperti itu coba silahkan Bismillahirrahmanirrahim Yamani atau Mesir? udah bisa dinilai ya seperti itu ya jadi kalau kalau perbedaan huruf ya terkadang ya salah satu ustaz dengan yang lain itu memiliki jalur periwatan yang berbeda ayat berikutnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin seperti yang tadi huruf lam ini hati-hati paling sering salah Alha dia harus punya sifat Bainiyah atau Tawasud Al kalau tadi Rokhoa dia penuh Bismillahirrahmanirrahim 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 satu harokat kalau Syiddah itu tidak sampai separoh Rob Bi Rob Bi tapi kalau Bainiyah sifat Bainiyah itu lebih dari separoh tapi tidak penuh satu harokat Al berarti disini Ha Al Ha seperti itu 6 jadi jangan dibaca Alhamdulillah atau Alhamdulillah tapi itu naikkan sifat Bainiyahnya ya jadi dibaca Al Al 6 kemudian huruf Dal ya huruf Dal berharokat Dommah ya dijaga jangan sampai menebal Alhamdul du du bukan Alhamdul du 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 ya bukan du alhamdulillahi silahkan roh langsung masuk ke bab rab bi rab bil alamin huruf nun ketika sukun jangan sampai antum tergesa menutup bibir jadi kalau tergesa tergesa kesah menutup bibir rab bil alamin ya ini mencampur huruf nun dengan mim ya jadi tepatkan di makhruhnya huruf nun rab bil alamin nah nancepnya disitu ke atas ya bukan menutup syafatain sekali lagi Alhamdul Alhamdulillahi rabbil alamin tayib ar-raq al-raq lanjut al-raq 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 sama seperti pada bismillah al-raq 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 harukat akhirnya apa harukat akhirnya kesrah pada huruf mim perhatikan huruf mim ini dia huruf yang sedang huruf yang sedang ini kalau nanti belajar tajwid akan kenal timbangan huruf ada huruf yang kuat ada huruf yang lemah ada huruf yang sedang maksudnya apa ketika kita dapatkan pada huruf ini masuk huruf sedang ada caranya nanti menghitungnya itu maksudnya adalah ketika menempelkan makhrodnya itu tidak ditempelkan dengan kuat ma mi mu am nempel bibirnya itu sedang bukan kuat kalau kuat bagaimana ma mi mu am ini kuat kalau lemah ma mi mu ini lemah ini lemah maka dia sedang sering sekali salah ya nanti cek pakai cermin ya baca begini ar-rahm 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 itu namanya ku kuat ya jadi itu tingkat dari fasoh atau lisan ya kalau kita mencari yang afsoh maka mim jangan dilekatkan dengan dengan kuat ya taib lanjut silahkan baliki yaumit din dulangi baliki yaumit din mim, lam, dan kaf ya ada huruf istifal ada huruf isti'la ada huruf yang lidahnya terangkat ke atas ini huruf tebal ada huruf-huruf yang lidahnya tuh rileks ya ini huruf tipis ya mim, lam, kaf semuanya huruf istifal jadi dibaca tipis semuanya rileks na bukan ma ya la bukan la ka bukan ka maliki 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 bukan maliki 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 tipis semuanya kita baca maliki yaumit din silahkan maliki yaumit din yaum ya ada huruf waw sukun sebelumnya huruf berharokat fatah ya ini disebut sebagai dengan huruf lin dia punya sifat layin punya sifat lin lembut maka cara mengucapkannya yaitu dengan lembut bukan dengan kuat bukan dengan strength dengan dengan menekan ya sering sekali dibaca begini maliki yaumit din hilang sifat lin ya yaumit din harusnya dibaca maliki yaumit din yaumit din bukan yaumit din nah dan dia sempurna waw yau yaw yaw bukan o yaw yaw mid din yaw yaw bukan yaw ya bukan dengan o tetapi dengan waw yaw nam ad-din ya pada lafat ad-din disitu nam dal yang bertajdid ya dan huruf dal ini satu makhrut dengan huruf ta ta dal to ibarat ini ujung lidah ini gigi sering atas dia nancepnya ke atas ta dal to satu makhrut aja cuma bedanya dal ini huruf kuat dia menekan ke makhrutnya kuat da di du ad kuat ya sementara huruf ta itu lembut ta ti tu ad nah jadi ketika antum yang harusnya menempel dengan kuat melemah kekuatannya maka dalnya berubah menjadi ta tanpa sadar ya jadi maliki yaw mit din mit din ta dal ini merubah huruf mit din ta dal harusnya mit din mit din nah ta maliki yawm din silahkan nah bad 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 iya kan a'budu wa iya kan as-ta'in iya kan a'budu wa iya kan as-ta'in ya pertama pada huruf ya bertajdid ya ini dikenal sebagai kaedah nabr ya kaedah nabr jadi nabr itu diangkat suaranya sedikit ya pada keadaan iya bertajdid atau waw bertajdid di tengah kata enam dan cara menekannya ya riwayat yang kami dapatkan memang ada dua sebenarnya antara jalur Syam dan Mesir sedikit berbeda tapi kalau untuk jalur Syam ya itu ditekan dengan kuat tanpa menghilangkan sifat rokhawah hurufiyah iyy masih ada iyaka iyaka silahkan iyaka jadi bukan iyaka iyaka tapi iyaka masih ada suaranya mengalir disitu nah itu nabr namanya taib nah huruf a'in sekarang ini paling sering salah ya na'abud huruf a'in a'in makhrudnya dimana tenggorokan bagian tengah yang satu makhrud dengan a'in itu huruf apa ha ya jadi a'in dan ha bisa keluar bersama-sama bisa gak huruf a'in dan ha keluar bersama-sama bisa gak kita coba kita coba misalkan ini makhrudnya a'in belakang bisa lihat misalkan ini makhrudnya huruf a'in ini harokat ya harokat fathah a' misalkan ya kita coba baca a' ketika nempel a'in jadinya gimana a'innya berjadi sukun taib ya jadi kalau nempel jadi a'innya jadi berubah sukun barang-barang satu dua tiga a' belum belum dilepas belum dilepas ikuti dulu ya lihat perhatikan dulu ya ini fathah a' ntar dulu kasih anak kasih contoh dulu ya ya kalau kalau lepas kalau lepas jadinya apa a'in berharokat fathah paham ya a'in sukun kalau lepas jadi a' begitu ya kalau lepas jadi a' taib paham ya baik kita lihat jangan dulu ya santai dulu a' 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 gitu ulangin ya a' 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 6 rasakan makhrodnya nempel di a'in dengerin dulu a' 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 1 2 3 a' 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 kasroh sekarang i i' 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 dong i' ulangi kasroh i' 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 Silahkan. Loh, bukan ha. Hurufnya tidak berharokat. Tulangi, satu, dua, tiga. Kalau ada yang masih. Berarti dia belum mencapai makhrotnya. Belum mencapai makhrotnya. Kalau dia sudah mencapai. Berarti belum satu makhrot dengan ha. Itu cara melatihnya seperti itu. Karena ini makhrotnya di dalam. Jadi harus sering-sering dilatih. Dia apa ini ya? Jangan sampai na'bud. Itu menjadi hamzah nanti. Enam. Kita baca. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nah, muntas. Kalau barang-barang nah muntas. Masya Allah. Sa'ib, ala'budu wa iyaka nasta'in. Fadal. Ihbinas siratul mustaqim. Awal dari ayat ini huruf apa? Hamzah wasol. Ya, itu bukan alif ya. Tapi hamzah wasol. Kalau rosemnya itu adalah alif. Batang tubuh tulisannya dia alif. Atasnya ada kepala. Hati-hati pada huruf H. Jangan sampai dibaca lemah. Ihdina menjadi H. Atau dia turun seluruhnya sampai ke dada. Ihdina. Jangan melemah. Ihdina. Ihdina. Ih, ih, ih. Nggak jelas. H bukan. H juga belum. Ingat. Berbagai kesalahan jali yaitu merubah huruf. Entah merubah H menjadi H, H menjadi H, atau H menjadi huruf siluman. Huruf nggak jelas maksudnya. Nah, jadi baca dengan sebuah narif sifatnya. Hamzahnya ada, rokhawahnya ada, istifal juga. Ihdina. Ihdina. Silahkan. Ihdina. Jangan terlalu menekan sampai seluruhnya ke dada. Nggak. Sebagian suara mengarah ke dada betul. Ihdina. Tapi bukan ihdina. Mengalirnya ringan. Ihdina. Satu harokat. Ihdina. Nah. Time. Kemudian penyakitnya yaitu adalah ketika ada huruf tipis berjajar dengan huruf tebal. Huruf nun pada na. Bertemu dengan asirot. Ya, ini huruf tebal. Biasanya salah satu dari keduanya terpengaruh. Ya. Ihdina. Si. Bukan ihdina. Si. Ihdina. Si. Nah, tipiskan sempurna. Kalau slow motion ya, gerak lambat. Ihdina. Si. Nasi. Yang tebal shot ya. Bukan ihdina. Si. Baik ya. Kita baca. Ihdina. Rauk. Al-mustaqim. Ihdina. Si. Rauk. Al-mustaqim. Ingat setelah Rauk ada huruf apa? Setelah Rauk. Alif. Maka ini tingkatan ketebalan paling tinggi. Harus bersungguh-sungguh. Dia lebih tebal. Jadi Rauk disini dengan Ar-Rahmani Rohim. Ya. Lebih tebal yang disini. Ya. Al-Rahmani Rohim. Segitu cukup. Tapi disini. Ihdina. Ihdina. Si. Rauk. Rauk. Lebih kuat. Karena dia ada alifnya setelahnya. Enam. To huruf tebal. Lam huruf tipis. Ya. Jadi jangan menebalkan huruf lam. Ihdina. Si. Rauk. Tol. 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 Ini lamnya tebal. Tol. Tol. Gerak lambat. Tol. 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 Kita baca. Ihdina. Siratul. Mustaqim. Ihdina. Siratul. Mustaqim. Baik. Baik dah. Sampai. Alayhim. Yang pertama. Alayhim. Siratul. Alayhim. 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 Lanjut. Guairil maghdubi alayhim waladdulim. Naam barakul afiq. Siratul lazina an'amta alayhim. Naam. Ya. Pada lafad. Aladzina. Aladzina. Zal jangan sampai berubah menjadi za. Sering sekali dibaca. Siratul lazina. Atau menebar pada huruf lam. Siratul lazina. Lazina. Ya. Naam. Zal zi zu. Siratul lazina. Lazina. Naam. Siratul lazina an'amta. Silahkan. Siratul lazina an'amta. Naam. An. Nun bainiyah. An. Ingat. Huruf bainiyah sama kayak huruf lin. Sama kayak huruf lam. Lin umar ya. Lam. Ain. Nun mimro. An. An. Amt. Ya. Jadi bukan. An'amt. Bukan. Bukan juga. An'amt. Tapi. An'amt. Ya. Taib. Kita baca. Siratul lazina an'amta alayhim. Siratul lazina an'amta alayhim. An'amt alayhim. Naam. Alayhim la. Ya semburakan la dulu. La. La. A. La. Layhim. A. Layhim. Jangan dibaca alayhim. Layhim. Lam yang belum sempurna. Layhim. Layhim. Alayhim. Alayhim. Tamam. Ghairil maghdub. Gh. Ya. Tidak dibaca dengan tambahan suara. Gh. E. Gh. Gh. Ghairi. Ghairil maghdub. Ghairil maghdub. Mim tipis. Ha. Na. Ha. Ghairil maghdub. Ghairil maghdub. Du. Du. Du dia. Itu dia suaranya dari samping. Bukan dari depan. Du. Di. Du. Bukan dal yang ditebalkan. Du. Du. Naam. Ghairil maghdub. Bi alayhim. Ghairil maghdub. Bi alayhim. Taib. Walam dalin. Yang pertama yaitu huruf dodnya bertajdid. Dod bertajdid. Sering sekali dibaca. Waladdo. Waladdo. Dia punya sifat istihtolah. Dia punya sifat rokhwah. Pada huruf doa dia. Walambo. Walambo. Bukan waladdo. Walambo. Ada suara rokhwah. Suara yang menggelayut. Terdengar tidak? Walambo. Naam. Kemudian waladdoalin. Abbollin. Ini dibaca dengan namharokat. Madlazim. Harus namharokat. Pada huruf madnya. Do. Pada huruf do-nya. Walambo. Itu namharokat. Setelah itu bertemu dengan lam yang bertajdid. Di sini ada kaedah nabr lagi. Bol. Bol. Yang lamnya dinaikan suaranya. Nah. Yang di nabr itu adalah huruf lam bertajdidnya. Bukan huruf madnya. Jadi bukan. Waladbollin. Bukan. Tapi waladbollin. Dan lamnya tipis. Dolin. Bukan dolin. Dolin. Nah. Kita baca. Wairil maghdubi alayhim wa nanddollin. Amin. Amin. Di situ ada Pak. Di buku. Oh. Di kitab. Di bagian belakang. Kalau kepengen lihat lafat amin ya. Itu nanti di bagian belakang. Tapi kalau amin tidak masuk ke merusak sholat. Adalah fad yang mazhur itu ya. Boleh amin. Boleh amin. Atau boleh dengan disertai imalah. Amin. Dengan imalah. Amin. Amin.